Assalamualaikum teman-teman hari ini Naya akan melakukan percobaan listrik statis Oke, simak terus ya videonya Peralatannya adalah penggaris plastik, kertas, dan gunting Pertama, gunting kertas menjadi kecil-kecil Setelah digunting, dekatkan penggaris plastik ke potongan-potongan kertas Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa teman-teman Kertasnya tidak menempel di penggaris Oh ya, saya dibantu adik saya ya Lalu gosok-gosokkan penggaris ke rambut kering Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas Wah, kertasnya menempel teman-teman Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering Elektron dari rambut berpindah ke penggaris Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif Ketika penggaris plastik di dekatkan pada potongan-potongan kertas Muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif Sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik Tarik menarik antara muatan pada penggaris plastik Dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik Oh ya, ada contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis Peralatannya ada botol berisi air sedikit Dan ada sedotan dua Dan ada tisu Caranya gosok-gosok sedotan dengan tisu Kemudian letakkan satu sedotan ke atas botol Nah, ujung sedotan yang digosok Menarik ujung sedotan yang tidak digosok Nah, demikian teman-teman Kalian bisa melakukan percobaan tadi di rumah ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax